Hai, ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini saatnya kita spill budget selama menjalani Sumatra Nomadic Experience. Road trip melintasi Pulau Sumatra, mulai dari Depok sampai ke 2.0 km di Sabang. Total perjalanan 17 hari. Road trip, kali ini kita pakai si Bulmon dan Rover Series yang sudah swap engine pakai mesin diesel Toyota 14V. Jadi, konsumsinya pakai solar atau Dexlight, tergantung ketersediaan. Total BBM dari Depok sampai Sabang, terus kita balik lagi lewat Banda Aceh lanjut Medan. Jaraknya kira-kira itu lebih dari 3.000 km. Nah, itu tuh kita menghabiskan biaya Rp 2.425.000. Untuk budget lengkapnya, silakan dilanjutkan tonton. Oke, segera kita mulai. Kami berangkat dari Depok menuju Merak langsung lewat tol. Biaya tolnya sekitar Rp 66.000. Sampai Merak udah sekitar jam 9 malam. Langsung cari tiket penyeberangan kapal menuju Bakahoni. Kali ini kita beli tiket kapal di kios. Harganya Rp 620.000 untuk kendaraan udah termasuk penumpang. Di musim pandemi, nyeberang naik kapal tetap perlu tes antigen. Waktu kita nyeberang ya, bulan Januari lalu. Yang punya kios, nawarin buat nambah harga Rp 180.000. Terus katanya kita gak usah tes lagi. Oh, apa ini? Kita gak mau deh yang gitu-gitu. Yang lempeng aja lah ya. Dua orang dewasa tes antigen akhirnya di pelataran parkir pelabuhan. Habisnya Rp 158.000. Jam 1 pagi, kapal baru berangkat dari Merak. Dan kami sampai di pelabuhan Bakahoni jam 2.45. Udah hampir jam 3 pagi dong. Langsung aja kita masuk tol Trans Sumatra. Di res area KM50 berhenti untuk istirahat karena udah ngantuk lagi. Di sini nyempetin isi solar si bumon Rp 205.000 di udara full tank. Paginya baru kita lanjut perjalanan lagi. Keluar tol di gerbang terbanggi besar. Total biaya tol dari Bakahoni sampai terbanggi sekitar Rp 110.000. Etapa pertama adalah menuju Danau Ranau. Nanti kita mau nge-camp di tepi danau terbesar kedua di Sumatera Selut. Di perjalanan sempat mampir jajan. Jajannya durian. Terus beli duku, beli manggis, beli rambutan. Udah dan duriannya luar biasa enak. Ini durian kampung, durian lokal. Total jajan buah-buahan itu di pinggir jalan Rp 150.000. Padahal udah banyak banget. Menjelang maghrib, udah deh kita sampai di Wisma Pusri danau Ranau. Ada di Maps, tinggal googling lokasinya. Selamat menikmati. Camping di sana, kena biaya masuk dan kebersihan total untuk 4 orang Rp 72.000 aja. Bayar resmi ada potensinya. Per orang termasuk anak-anak, jadi kenanya sekitar Rp 18.000. Untuk harga semurah itu, kita udah dapet fasilitas yang cukup dan pemanahan yang keren. Mulai pake kamar mandi yang ada di penghidapan. Kami cek out dari kawasan Wisma Pusri, Minggu 9 Januari 2022. Deket kami menginap ada Pantai Pelangi namanya. Lokasinya di tepi danau Ranau juga. Kita sempetin mampir karena pengen lihat suasananya. Nah, masuk Pantai Pelangi ini gratis. Etapa kedua, melalui jalan lintas barat Bengkulu. Kami menghindari jalan malam. Sekitar jam setengah delapan malam, dapet penginapan deket pembensin. Nah, jadi sebelum ke tempat penginap itu, kita isi solar dulu. Kali ini cukup Rp 200.000 aja. Setelah itu, langsung check-in di Wisma Nadira. Sebuah guest house yang adanya pas banget di pinggir jalan lintas barat Bengkulu. Tarifnya Rp 250.000 untuk kamar yang ber-AC. Udah terangsuk sarapan. Nah, di sini tuh ada kamar yang ber-AC, ada kamar non-AC. Kita ambil satu kamar aja. Ya, tidur rame-rame berempat karena emang beneran cuma numpang tidur uang. Besoknya, check-out sekitar jam 11 siang. Mampir dulu ke pantai-pantai di sini yang direkomendasikan oleh yang punya Wisma Nadira. Pantai pertama yang disinggahi namanya Pantai Mirau Malaya. Ini masuknya gratis. Selanjutnya, singgah di Pantai Tanjung Jati di kawasan Lembong nama tempatnya. Nah, ini dia pantai di tepi kampung yang cakep banget. Gratis pula. Aduh, enak banget kalau di sepanjang pesisir barat itu banyak pantai-pantai yang gratis. Padu soleil, padu soleil, padu soleil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihatnya sih emang langsung sampai kotanya ya, kota Bengkulu. Tapi ternyata nggak kesampean. Karena baru sampai kota mana, hari sudah gelat. Udah waktunya istirahat. Jadi dari pesisir barat sampai mana, kita tuh sempat isi dek slide di SPBU Kaur. 300 ribu. Terus, di mana kita nginep di Homestay Marina 2. Rate kamarnya 350 ribu rupiah. Udah dapet sarapan untuk dua orang. Kamar berase, kamar mani di dalam. Tempatnya enak, bersih. Teko menit ya? Sarapan apa, dek? Menas goreng. Etapa selanjutnya beneran, akhirnya sampai ke kota Bengkulu. Si Bulmon ini ada sedikit kendala nih, sejak dari Danau Ranau. Ada oli yang ngalir terus di roda depan. Akhirnya mampir ke bengkel di Bengkulu. Nah, biaya bengkel di sini sekitar 300-400 ribu lah. Jadi, begitu Bulmon beres, kita keliling Bengkulu. Lihat rumah pengasingan Bung Karno. Nah, itu kita nggak bisa masuk karena udah sore. Terus, kita akhirnya ke daerah yang ada Benteng Malboro. Ini salah satu wisatanya unggulan kota Bengkulu. Terus, lanjut main ke Pantai Panjang. Masya Allah, ini Pantai cakepnya kebangetan. Sunsetnya luar biasa indah. Yang senangnya lagi, di sini, pantai-pantai di sini emang gratis. Jadi, beneran public space. Malamnya, kita kulineran di Bengkulu. Tujuannya adalah makan seafood di ikan bakar 5225. Ini terkenal di Bengkulu karena sempat masuk Youtubenya Nexcarlos. Halo, Om Nexcarlos. Sampai ada menu loh, ikan Nexcarlos namanya. Padahal tuh ikan namanya ikan jenihin. Nah, ini gara-gara waktu ke sini, Nexcarlos pesannya ikan ini, jenihin ini. Dan kita pesen juga, yang sama. Karena penasaran, pengen tahu rasanya. Selain itu, kita juga pesen masakan cumi. Nah, total makan di sini, 360 ribu rupiah. Perempat ya, udah kenyang banget makan segitu tuh. Terus, kita juga pesen minuman. Akhirnya, saking kenyangnya ada bagian yang bungkus juga. Kalau nggak salah, cuminya kita bungkus deh. Kita makan akhirnya di hotel. Di Bengkulu, kita kembali menginap di guest house. Namanya Grand Mahakam Guest House. Pilih menginap di sini karena lokasinya deket sama rumah Om Indra. Ini kawan yang membantu kami soal urusan bengkel si bumon. Biaya menginapnya, Rp205.000. Parkirannya luas. Terus, si bumon bisa langsung parkir depan pintu kamar. Ini gampang nih, kalau yang buat road trip. Memudahkan kita buat loading barang-barang. Rabu 12 Januari, kami check out dari Grand Mahakam ini. Pilih menginapnya, kami check out the Grand Mahakam. Isi solar dulu sempat di daerah Putri Hijau namanya, habis Rp275.000. Kita ada di jalan antara Mungko-Mungko, eh antara Bengkulu menuju Mungko-Mungko. Nah, di tengah jalan ketemu Pantai Cantik. Namanya Pantai Air Buluh. Ini adanya di kawasan Bengkulu Utara. Ini gratis lagi, karen lah pokoknya. Pemandangannya indah gitu, terus suasananya teduh. Yang kurang adalah banyak bekas sampah. Kita masak dan makan siang di sini sebelum beranjak meninggalkan lokasi menuju Mungko-Mungko. Di Mungko-Mungko ada tempat yang kami incar atas referensi seorang kawan. Kenalan di Facebook, nggak pernah ketemu. Jadi teman-teman online banyak yang begitu tahu kita. Ada di sini, ada di sini gitu. Kalau kita upload di story atau di Facebook, banyak deh yang nyaranin. Mampir di sini, mampir di sini, mampir di sini gitu. Nah, ini salah satu yang menggoda referensinya yaitu makan rendang lokan di warung Pulau Tentu. Ini benar, juara, jempol. Enak beneran rendang lokannya. Terus bumbunya itu, apa ya? Bumbu rendangnya itu atentik banget. Makan di sini, kenyang begini ya, habis sekitar 150 ribu aja. Ini recommended, silahkan mampir. Karena menurut kami, ini juara banget rendang lokan ya. Dari sini menuju Sumatera Barat, kami jalan malam. Jadi, planningnya memang gak akan nginep di hotel ataupun camping. Kalau ngantuk sih, atau capek, pegel, ngantuk itu, pasti kita akan menepi untuk bersirahat. Pilihannya adalah hotel merah putih, kalau kata para road tripper, alias SPBU. Sebenarnya sih pengen numpang tidur di Pantai Carocok. Udah kita incer-incer tuh, kawasan wisata di Painan, Sumatera Barat. Kami sampai di lokasi sekitar jam 1 malam di Pantai Carocok. Masuk kawasan parkirnya, tapi akhirnya gak jadi. Kita istirahat di sini. Cus, cari tempat lain. Kami tidur di SPBU Kapu akhirnya. Masih di kawasan pesisir selatan. Cukup enak lah di sini. Parkirannya gratis. Kami cuma nyumbang biaya kebersihan aja, karena sudah pakai toiletnya. Lumayan, tidur di SPBU dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi. Nah pagi ini niatnya mau ke Puncak Mande. Kata orang-orang, Mande itu Raja Ampatnya Sumatera Barat. Sampai di Puncak Mande sekitar jam setengah tujuh pagi. Di sini cuma bayar parkir 5 ribu. Iya, untuk Senok Leng ni pakai Kopro kan. Tempat ikan-ikan ni. Ini tempat camping. Ini terjun ni nanti terakhir malah dia tawar. Lepas buat foto-foto ini pula, ya. Tampu sebelumnya. Pemandangan dari panorama Mande. Oke, cakep banget tuh. Apalagi pagi-pagi gini. Alhamdulillah ya. Tidak lama-lama, karena niatnya cari sarapan di kota Padang. Jam 9 pagi kesampean deh. Kita makan di Katupe Pitalah di Jalan Purus Tiga. Ini udah sampai di kota Padang ya. Enak banget. Kita pesan Katupe Pitalah, pical, dan minum. Habisnya sekitar 120 ribu rupiah. Tapi itu udah bungkus banyak jajanan gitu. Buat bekal di jalan. Jajanan keripik pedas. Terus ada beberapa keripik-keripik lainnya. Padang itu emang surga kuliner ya. Cuma dengan waktu yang terbatas ini, kita mesti milih nih. Mau stay di Padang atau Bukit Tinggi. Pilihan akhirnya jatuh ke Bukit Tinggi. Di Padang, tapi sempat isi solar dulu. Rp250 ribu rupiah. Di perjalanan menuju Bukit Tinggi, ngelewatin daerah Padang Panjang. Kita mampir makan lagi nih. Puas-puasin deh makan masakan Padang. Ada rumah makan Pak Datuk namanya. Menunya ya, ada rendang, rendang batoko, gulai jengkau, dihidang semua pokoknya. Makan sampai kenyang, habisnya cuma Rp230 ribu berempat. Beres urusan perut, sampai deh kita di Bukit Tinggi. Nah, udah sore, senja-senja gitu, langsung menuju Ngarai Sianok buat cari tempat dengan camp. Orang-orang yang kami temui di Ngarai Sianok, Alhamdulillah ramah semua. Kita bisa camping di pinggir sungai dengan biaya seikhlasnya. Yang penting ada ongkos bersih-bersih aja. Gitu sih kata orang di sini. Dan beneran, tempat di situ tuh bersih banget. Meskipun public space ya. Padahal itu emang tempat umum di pinggirnya, itu ada jalan umum juga. Kita camping agak lebih ke pinggir sungai. Puas deh nemu tempat nge-camp di sini. Udahlah aman, bersih, pemandangannya juga dahsyat. Luar biasa. Para orangnya semua tuh kayaknya tulus gitu dan ramah. Nggak berlebihan dan nggak ada yang seorang kerap juga. Jadi kita bisa camping dengan tenang di sini. Mereka tahu ya, kayaknya orang di sini tuh kapan harus beramah-tamah, kapan membuat apa, kapan memberikan kita prakesi untuk menikmati keinginan alam di Malaysia. Paginya, sarapan masak sendiri. Karena nanti siang udah niat banget memakan di Los Lambuang. Itu pusatnya kedai nasi kapau di Bukit Tinggi. Legend! Di Los Lambuang, kami makan di kedai Unilis namanya. Letaknya sebelahan sama pasar Ateh. Ini kedai yang paling ramai. Makan mulai dari dendeng basah, dendeng kering, gulai tunjang. Udah lah ya, enak-enak semua pokoknya. Apalagi itu tuh, ada kerbuk janget yang dikasih kuah gulai. Mantap! Nambo cia pasti makan nasinya. Makan kenyang, enak, nikmat, dasyat. Di nasi kapau Unilis, habisnya 245 ribu rupiah. Dari Los Lambuang sempat jalan kaki kita ke Jamgadang. Foto-foto di ikonnya Bukit Tinggi ini. Area Jamgadang itu juga public space, jadi gratis wisata kesini nih. Muter-muter aja, gitu. Sorenya, barulah kami bergerak meninggalkan kota. Tujuan selanjutnya, ada di Sumatera Utara. Danau Toba. Kita nggak langsung sampai Sumatera Utara ternyata malam ini. Di Pasaman Timur, tepatnya di Kota Rau, akhirnya cari penginapan. Ada toko yang belakangnya dibangun kamar-kamar. Namanya Penginapan Okta. Dia yang nginep 250 ribu, dapat makan sama minum teh dan kopi. Ini Pasar Rau. Paginya, baru melanjutkan perjalanan ke Sumatera Utara. Jalurnya lewat Padang Sidempuan, sampai Tembus danau Toba nanti. Paginya di Jumai. Di daerah Perubah Baru, penyambungan kita isi selar lagi nih. Rp213.000. Siangnya, kita makan di Kota Padang Sidempuan. Rumah makan yang kita pilih namanya Batuna Dua Indah. Ini favorit, terkenal rumah makan yang disini, di Padang Sidempuan ini. Menunya adalah masakan khas tempat gitu. Makan di sini habis kita sekitar Rp193.000. Dari Padang Sidempuan, tancap gas menuju pantai Pakodian, yang terletak di tepi danau Toba. Pantai ini ada di Kampung Lintong, kecematan Tampahan, Toba, Sumatera Utara. Di Pakodian, kita camping bayar Rp100.000, udah termasuk sewa lokasi, udah termasuk biaya kebersihan, dan biaya toilet. Sempet jajan di warung saudaranya tuh, saudara yang jaga alapak, yang punya lokasi, beli sejumlah minuman dingin, terus beli pecel, lopis, sampai kita minta nasi, habis sekitar Rp80.000. Itu udah termasuk biaya ngecharge HP dan powerbank. Sudah di Toba, masa iya gak mampir ke Pulau Samosir? Niatnya emang cuma ngelindingin bannya si Bulmon aja sih, ke Pulau Samosir. Jadi, berangkatlah kita. Ini bagus banget, ini kita di antara dua bukit ya. Ini perjalanan yang gak bakal terlupakan, karena pemandangan sepanjang bukit tele indah sekali. Gak nyesel melakukan waktu kesini. Ada sebagian orang yang menuju Samosir naik feri. Tapi kita ambil jalur darat aja lewat bukit tele ini. Kita nyeberang. Samosir kalau dari tele bisa dicapai dengan lewatin jembatan aja. Sampai deh ke Pulau Samosir. Pulang dari Samosir, kami lewatin lagi jalur kedatangan tadi. Bedanya, kita mampir ke Menara Pandang Tele. Ada di sini kayak semacam rest area, ada untuk parkir, ada restoran, ada tempat jajan-jajan. Sumatera Utara sudah, sekarang waktunya menuju Aceh. Dari Samosir ke Aceh, kita lewat jalur Sidikalang. Sampai Sidikalang, kita transit lagi. Kita nginep di One's Hotel namanya. Ini hotel yang dikelola oleh SMK setempat. Tarifnya, Rp350.000 per malam tanpa sarapan. Tapi ya, tempat tidurnya benar, kasurnya tuh enak banget sih ini. Standar hotel-hotel berbintang. Sampai selimut-selimutnya sama bantangnya juga. Kami check-out jam 7 pagi. Masih jauh perjalanan menuju Sabang yang kita kejar. Sempat isi solar dulu, Rp252.000. Setelah itu, tancap gas. Cus ke Kota Cane. Oh iya Aceh. Alhamdulillah udah sampai Aceh, dek. Nah, dari tempat dingin di Sidikalang, sampai Kota Cane. cuacanya ya, 180 derajat. Panasnya tenan. Ini kita masuk ke Taman Nasional Gunung Loser. Kocanya langsung dik banget, karena masih banyak banget pohon. Beda banget sama tadi. Menjelang Maghrib hari itu, sampailah kita di Kota Blank, Kejeran. Selangkah lagi tuh, sampai ke Takengon, tujuan camping kita berikutnya. Udah Maghrib tuh, mau Maghrib tempatnya. Hati bimbang. Jalan, enggak. Jalan, enggak. Lihat peta, jalur jalan di depan adalah hutan, berbukit-bukit. Jalannya pasti banyak tanjakan dan berliku. Gak lihat juga, ada tanda permukiman di sekitarnya. Jadi, kita pilih untuk cari hotel di Blank, Kejeran. Hotel yang kita pilih adalah, Mulia Hotel. Buda yang paling bagus nih kayaknya. Menginap di sini per malam, 350 ribu rupiah. Fasilitasnya lengkap. Mandi juga bisa pakai air hangat. Harga segitu udah termasuk sarapan berempat lho. Taruh sistemnya buffet. Paginya, baru deh. Lanjut kita ke Takengon. Bener kan firasatnya? Dari Blank, Kejeran ke Takengon, emang bagusnya jalan siang. Hutan semua isinya. Kalau siang kan indah ya. Kalau malam, coba bayangin. Nggak bisa menikmati perjalanan, karena kan sepi, terus gelap. Terima kasih telah menonton! Pas tengah hari, hari kita istirahat di puncak jalur Klayulius. Kemandangan saya belah ini gratis. Nggak ada ongkos parkir. Cuman kita jajan dong. jajan indomie sama teh anjir. Menjelang asar, baru deh sampai kota Takengon. Baru deh sampai kota Takengon. Kota kecil, cantik, dan dingin ada di pinggir danau. Pas banget ini. Pas banget ini. Ini memang kota liburan deh. Bangkanya, nggak susah cari penginapan di sini. Rumah makan juga banyak, sampai-sampai laundry keliluan berjejer di mana-mana. Nah, yang terakhir ini nih, yang paling penting soalnya kita butuhin. cucian udah segunung akibat berhari-hari perjalanan. Kami ngelondri ekspres di Takengon, habis 56 ribu. Nah, di Takengon ini, kita sempat isi dex light 200 ribu. Malamnya, baru deh camping di tepi Danau Lutawar. Gratis! Karena semua difasilitasi sama Om Pijas, temen lama Mamaya Osi. Thank you ya, Om. Camping gratis, terus malamnya dibawain makan malam gratis juga. Sebenernya nih, Om Pijas juga nawarin menginap di homestay. Tapi kami pengen coba camping di tepi danau yang pemandangannya mirip-mirip Swiss. Anggep aja gitu ya. Anggep aja kita di Swiss. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shay! Terima kasih telah menonton! Mariham! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Takengon menuju Bandai Aceh Nah ini nih, gak jauh dari Takengon Ada seladang kopi Kedai kopi yang lokasinya ada di tengah kebun kopi Ngopi dan ngemil di seladang kopi kira-kira habis Rp193.000 Ini lumanya enak, terus kentang gorengnya juga khas banget gitu Suasananya apalagi gak tergantikan Jalur Takengon hingga Bandai Aceh kita tempuh semalaman Gak ada rencana menginap lagi nih di jalur ini Kecuali serahat kalau ngantuk Berani jalan malam karena ini jalur yang hidup 24 jam Dan toko-toko ya, herannya sampai tengah malam juga masih banyak yang buka Di tengah jalan, tepatnya di Biren, sempat isi solar Rp280.000 Ini kayaknya rame banget Nah sekitar setengah 2 malam, Papa Herwin ngantuknya udah gak ketolong Akhirnya kita parkir dan tidur dalam mobil ya Di rest area Cigu Kofi Selawah Banyak pengendara ya kayak kami Banyak minggir gitu kan cari tempat area-area yang lapang Enak buat parkir terus tidur Pilihan tidurnya ya selain di SPBU Ya di rest area kedai-kedai kayak gini Kamis 20 Januari 2022 Jam 7 pagi sampai juga di Bandai Aceh Provinsi paling barat di Indonesia Tempat pertama yang diapsen adalah Masjid Baitur Rahman Legend masjid ini Yang paling diingat tentang Masjid Baitur Rahman adalah Tahun 2004 Pas gempa dan sumami hebat melanda Aceh Masjid ini menjadi penyelamat buan orang Diantara bangunan lain yang rebah karena gempa Masjid ini kokoh berdiri Masuk masjid gratis Boleh donasi Sukorela untuk kesejahteraan masjid Isi aja canceling-cancelangnya banyak Ngomong soal sejahtera, kami juga sejahtera dong saat ada di Bandai Aceh ini Ada kenalan yang patent di Bandai Aceh ini Jadi kalau di Takengon ada Om Pijas Di Bandai Aceh ada Tante Vera dan Om Habib yang menjamu kami Habis-habisan Masya Allah Tante Vera ini teman SMA-nya Papa Herwin waktu sekolah di Bandung Om Habib suaminya Perwira Angkatan Darat yang hobi Land Rover juga Sehobi lah gitu Ketemu pertama kali di Aceh saat sarapan di Kuta Alam Rostri Abis sarapan kita diantar wisata singkat ke kapal Apung PLTD Terdampar di tengah pemukiman penduduk saat tsunami dulu Terus dari situ kita diantar sampai pelabuhan Buat nyebrang ke Sabang Tiket nyebrangnya udah dipesanin duluan sama pasangan Om dan Tante yang baik hati ini Jadi kami datang udah tinggal nyebrang aja Makasih banyak Om Habib, makasih banyak Tante Vera Jam 1 siang sampai sebelumnya di Pulau Sabang luar biasa Ini nih tujuan utamanya Ultimate goals Bener gak tuh kata-katanya Nah, masuk ke Tugu 0 km selain parkir udah gak bayar apa-apa lagi Gratis Tapi, karena kami pengen motret si Bulmon di depan Tugu Jadinya, kita kasih sukarela tuh ke Satpol PP Pak Lukman yang jaga di sana Soalnya, mobil sebenernya gak boleh parkir di tempat itu Jadi, kalo mau foto ya Ada waktunya gitu lah Cuma boleh melintas buat foto Terus diatur gantian biar gak padet Kalo enggak ya, semua pasti pengen lama-lama di sana Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Tunai sudah, lunas, checklist terpenuhi setelah sampai di tubuh 0 km ini Mission accomplished Di Sabang, kita nginep semalam Resort yang jadi pilihan kami adalah Matai Kami ambil kamar yang berhadapan langsung dengan pantai Rate-nya Rp500.000 per malam Nah, makan malamnya biar nggak keluar lagi, kita sekalin aja di sini Total makan berempat, habis Rp131.000 Nggak mahal ya, murah loh buat resort sekelas ini Bahir hotelnya itu udah termasuk sarapan, berempat, sistemnya buffet Dan ada fasilitas komerenangnya juga bagus gitu kan Nah, di Sabang ini Matai adalah salah satu resort yang paling dimenati pengunjung Jadi kalau weekend sering penuh Kita meninggalkan resort besokannya pas tengah hari Sebelum jam 1 siang, kita udah standby di pelabuhan soalnya Udah harus standby Kapal yang akan kita naiki berangkatnya jam 2 siang Tiketnya juga kita tipe semingin sama om habis Jadi kita nggak perlu bayar Kami kembali keliling ke Masjid Baitur Rahman sebentar Karena waktu itu Lana dan Keanu belum sempat turun Cuma mama papanya aja Terus mampir lagi ke kapan nelayan yang terdampar di atas rumah Ini bagian dari Monumen Tsunami 2004 juga sih Sebagai penutup di Banda Aceh Kami ditraktir makan malam di Mibardi Ini rumah makan yang terkenal juga Mie Aceh Makan enak dan banyak Keanu dipesenin mie lobster sama om habib Wah, antusias banget sih anak ini makan Berapa makan di sini? Nggak tahu harganya Karena ditraktir Hinkali kita mesti ganti yang traktir Om dan Tante yang baik hati ini Kita ninggalin Banda Aceh jam 9 malam menuju Medan Rencananya bakal jalan malam lagi Karena waktu cuti juga udah mepet Udah hari Jumat Sementara Senin kita mesti ngantor dan anak-anak mesti sekolah Kita udah pesen tiket penerbangan Dari Medan ke Jakarta untuk minggu sore Nyetir dari jam 9 malam Pak supirnya capek dan ngantuk Jam 12 malam akhirnya kita istirahat di Tower Coffee Lalu setelah ngantuknya rada hilang Kita jalan lagi Terus ngantuk lagi Istirahat lagi di HP 2 Sempat isi solar di PB 250 ribu Karena banyak berhenti dan istirahat Perjalanan jadi lambat Besokannya kita belum sampai juga di Medan Jam 2 siang masih ada di sekitar Idicut Masih masuk Aceh Timur Itulah waktunya si Bulmon kena serangan Transfer case-nya rontok Di periksa orang bengkel Bulmon gak bisa mereka selamatkan Karena Satu Kota kecil Gak ada spare partnya Susah Perbaikannya juga butuh waktu lama Gak bisa sejam dua jam kelar Jadi Kita memutuskan Untuk di towing aja si Bulmon Karena Mau gak mau Besok torek kita tetap harus terbang dari Medan Sayang kan tiketnya Kejadian inilah Membuat biaya perjalanan Cukup engkak Bayangin ya Towing dari Idicut ke Medan Kena 2.800.000 Kita gak banyak nawar dan milih Karena emang udah mepet waktu Dan gak banyak pilihan Biar hemat dan efisien Kami ikut naik si Bulmon Di atas truk towing Dari Medan Si Bulmon bakal naik kapal laut ke Jakarta Biayanya Ekspedisi itu ya 5 juta rupiah Tadinya sih pas setengah juta Tapi Begitu ngeliat banyak barang di mobil Gak nambah lagi 500 ribu Gitu katanya Itu semua harga tanpa asuransi ekspedisi Belum cukup sampai disitu Karena mobilnya rusak Dari rumah kenalan kami ini di Medan Ke pelabuhan Belawan Bulmon juga mesti ditowing lagi Biayanya 500 ribu Dan masih ada kejutan lagi Karena Kapal yang bawa si Bulmon Ternyata sendernya bukan di Jakarta Tapi di pelabuhan Patimban Subang Ini taunya belakangan kita Jadilah Kongkos towing ke bengkel langganan di Bogor Gak nambah lagi Dari pelabuhan Patimban ke Bogor Biaya towingnya 1 juta setengah Ya lumayan juga Urusan kargo dan towing ini Sedikit info Dari temen kami yang di Medan itu Katanya kalau sama dia Dari Medan ke Jakarta Bisa 4 juta aja Tapi ya gimana ya Udah terlanjur bayar sama temennya Gitu lah Berat kalau dipikirin Jadi dinikmatin aja ya Lumayan lah Masih ada waktu setengah hari di Medan Mesti maksimal dimanfaatkan Hal pertama yang harus dilakukan adalah Tes antigen Buat mama, papa, dan lana Serta tes PCR buat Keanu Sebagai syarat penerbangan Keanu belum vaksin 2 kali Makanya wajib PCR Catetannya adalah Ini kebijakan Soal tes-tes antigen PCR gini gitu Beda-beda ya Waktunya Ini berlaku waktu Bulan Januari kemarin Total biaya antigen dan PCR Sekitar 1.200.000 Yang mahal PCRnya Sekitar 900.000 Karena waktu itu kita minta yang Sekitar 3-4 jam jadi Gitu Lepas PCR Baru deh kita bisa Wiskulan Wisata kuliner Yang kita mampirin pertama adalah Lontong Ka'lin Lokasinya kebetulan Gak terlalu jauh Sama tempat kita PCR Jadi Tinggal jalan kaki Lewatin kampung Madras Atau kampung Ka'lin Ini lokasi komunitas India Di Medan Nah Gak jauh dari situ Sampai deh Ke Lontong Ka'lin Makan berempat Tambah ngemin lopis Dan minum es-esan Habis Rp179.000 Kulinerannya belum selesai Karena kita pengen Cobain durian ucok Waduh Orang mana coba Yang di Medan Gak tahu durian ucok Mampir deh Kesana Naik go-car Makan durian Plus beli oleh-oleh pancake Habisnya sekitar Rp200.000 Setelah itu kita balik ke hotel transit Buat persiapan terbang Di Medan ini kita Gak nginep sih Kita transit Di Lively Hotel My Studio namanya Adanya di kawasan bandara Bayarnya per 6 jam Itu Kena cuma Rp150.000 Lumayan lah Bisa rebahan Dan mandi air hangat Terus Dapet roti Dapet minum Free flow Pagi-pagi Ya Dan untungnya lagi Kita juga dapet shuttle Dari hotel ke bandara Kemarin kan Buat Rp150.000 Penerbangan dari Medan ke Jakarta Kita naik pesawat Super Airjet Ini pertama kali juga nih Kita naik pesawat ini Keren-keren loh Pemugarinya Total biaya tiket Untuk 4 orang Rp3.224.400 Medan Jadi kota penutup Road Trip Sumatera Nomadic Experience Jadi nih Kalau jalan-jalan normal aja Tanpa kendala si bulmon Yang harus ditowing Bisa jauh lebih murah Perkiraan pengeluaran pokok aja ya BBM habis Rp2.400.000 Itu kita biaya BBM Depok Sabang Sampai balik ke Medan Biaya camp dan hotel Selama 17 hari trip Sekitar 2,6 juta Baru kan 17 hari 2,6 juta Perempat Biaya tol Kapal penyeberangan Swap antigen Parkir Laundry Dan lain-lain Total sekitar Sampai Rp2.000.000 Jadi Biaya pokok tanpa makan Ya kira-kira Sekitar Rp7.000.000 Itu di luar makan ya Karena makan dan jajan Kan tergantung selera Kalau camping Masak sendiri Jadi kayak kita ini Ya bisa jauh lebih murah Ya ada waktunya lah Kapan kita masak sendiri Kapan harus jajan Dan makan yang enak-enak Kalau dari yang kita jalani Dengan segala tetek bengeknya sih Di total Biaya perjalanan ini Mulai dari BBM Akomodasi persmakan dan jajan Ala ajak anak ya Sekitar Rp27.000.000.000 Itu udah termasuk budget Bikin kaos gitu Buat kenang-kenangan kita juga Dan selagian buat dibawa Kaos 20 piece Dan sticker mobil Yang totalnya sekitar Rp1.600.000.000 Terus udah ada Masuk budget obat-obatan Atau multivitamin Yang kisarannya Rp700.000.000.000 Penting tuh Obat-obatan sama multivitamin Karena ini kan perjalanan panjang Stamina harus Itu ya Harus oke doang Kurang lebih segitulah Total biayanya Karena Ada beberapa yang kita gak catat juga Yang Apa ya Yang Kecil-kecil gitu Perintilan Kayak jajan-jajan di minimarket Gitu kan Di alfa atau minimaret Yang gitu Kita gak lihat Jadi dikira-kira aja Biaya total segitu Karena tadi Udah termasuk biaya dadakan Seperti towing Kirim mobil pakai kapal Yang biayanya lumayan gede Itu hampir Rp10.000.000.000.000 Ditambah tiket pesawat juga Beda PCR Dan lain-lain Itu Rp27.000.000.000.000 Itu udah termasuk Masuk biaya jajan Makan Kulineran Nah Yang itu yang bikin Budget juga lumayan So Jadi Besar kecilnya pengeluaran Tergantung situasi dan fungsi Tergantung pilihan juga Tergantung selera masing-masing kan Ada yang suka nginep di hotel Ada yang suka nginep di homestay Terserah Kalau misalnya punya waktu lebih banyak Dengan perjalanan darat Medan Jakarta Ya bisa lebih murah juga Tapi waktunya ngelah Tinggal tambah aja nanti Biaya BBM Biaya makan Dan camp Atau penginapan aja sih Pengeluaran utamanya Itu kalau normal perjalanannya ya Nggak ada acara mobil Ngadat Demikian laporan Keuangan Ajak Anak Kali ini Untuk Road Trip Sumatera Nomadic Experience Ikuti terus ya Perjalanan kami selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.